Nih ya, buat ibu-ibu yang tengah berada di depan televisi siang hari ini, sore hari ini pas banget Karena dua tamu istimewa kita Hari ini akan menceritakan perubahan pola kehidupan dan gaya pacaran remaja saat ini loh Sudah hadir pas di samping saya Bapak Doktor Sudibyo Ali Musa, MA Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Boleh tepuk tangan loh Juga, Mbak Tika Bisono Selamat sore Mbak Keke Seorang yang sudah akrab di ingatan dan Betul Mata Pemirsa Langsung tembak aku ke Pak Dibyo Emang benar Pak, gaya pacaran remaja zaman sekarang itu sudah berubah? Ya, saya mengikuti dari berbagai literatur Terutama Child Survey terakhir Kalau 5 tahun ini ada perubahan Jadi tahun 2007 ada penelitian Kalau biasanya pacaran mulai dari pegang-pegang tangan Cium pipi, cium pipir Itu ternyata polanya mulai berubah Jadi 2012 kemarin dilakukan survei mengenai pola kesehatan reproduksi remaja Ternyata remaja-remaja itu pacarannya sudah mulai dari pegang tangan biasanya Kemudian cium pipi, cium pipir lanjut ke gesek-gesek Dan perubahannya drastis sekali Kalau dulu misalnya mereka yang cium pipir itu sekitar dari yang 70% pacaran 20% mengaku sampai cium pipir Sekarang 4, hampir sampai 50% sudah mulai cium pipir Dan kemudian yang gesek-gesek itu Yang gesek-gesek tadi Dari 5% itu meningkat 30% Jadi 6 kali lipat perubahannya itu Dan mereka sebenarnya tidak paham Bahwa gesek-gesek itu akhirnya menuju kepada hubungan suami istri Oke, hubungan seksual yang harus Ya, hubungan seksual yang mestinya tidak mereka lakukan Pranikah Ya, nah, nah, nah Nah, ini mungkin yang menyebabkan kemarin kita dapat lampu merah begitu ya Karena kan BKKBN juga diminta menurunkan angka kelahiran di kalangan remaja Ini Mbak Tika ya Ternyata kita tidak bisa menurunkan Selama 5 tahun terakhir ini Angkanya meningkat ya Dan karena ini tadi Karena mungkin ada perubahan pola berpacaran Dimana remaja tidak mengetahui akibatnya Kalau gesek-gesek itu biasanya langsung berlanjut gitu ya Ya, itu Oke Gesek-gesek apa tadi ya? Gesek-gesek alat kelamin mungkin ya Iya Tidak apa, Nek, Nek Dari tadi itu mereka senang banget Pas bapaknya ngomong gesek-gesek Justru yang senang dan malu-malu gini sebetulnya ketahuan kalau mereka belum nyampe ke arah situ Atau Which is God Malah bagus Iya kan Ini dengerin baik-baik makanya Atau baru tahu bahwa Oh ternyata itu yang saya lakukan Jangan sampai mendapatkan ide Bapak, kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol sama Mbak Keke Kenapa penting bagi orang tua mungkin Dalam hal ini diwakilkan oleh BKKBN Untuk mencegah hubungan seksual peranikah Atau jauh sebelum itu Mengajarkan cara berpacaran yang bertanggung jawab untuk remaja Ya baik Jadi kita kan BKKBN kan Tidak mendapat tugas untuk memberikan kontrasepsi kepada remaja Kita mendapat tugasnya Berikan kontrasepsi pada pasangan hujah sungguh Oleh karena itu kita mengajarkan kepada orang tua, kepada remaja Tentang pola kehidupan berkeluarga atau Pergaulan yang baik kepada remaja ya Jadi kita membuat namanya pusat informasi dan konseling remaja Yang dikola oleh para remaja itu sendiri Di situ para remaja kita didik menjadi konseler bagi sebayanya Kemudian pendidik sebayanya Supaya mereka bisa berinteraksi dan bicara tentang Masalah kesehatan reproduksi tadi Supaya menjadi perilaku yang benar dan bertanggung jawab Karena ini banyak sekali yang Mereka itu terutama remaja ini Remaja ini kan masa-masa peralian ya Disebut dewasa belum Disebut anak-anak juga tidak Dan ini masa yang penuh dengan galo gitu ya kira-kira Wih bapak galo Itu katanya Mbak Tika ini Nah ini perlu mereka mendapat Sebenarnya kalau orang bilang Mereka kan sudah bisa sendiri sebenarnya Ternyata pengasuhan orang tua itu juga Menjadi penting ya Karena kasus kelahiran di remaja tinggi Dan akibatnya pernikahan dini itu Ternyata juga tidak turun Oke Kalau dari sudut pandang Mbak Keke mungkin Kalau kita ngomongin dunia remaja Mbak Tika Pasti orang bilang Aduh ngomong sama remaja tuh sulit sekali loh Mereka tuh kayak alien yang hidup dalam planetnya sendiri Orang tua yang punya anak-anak remaja Pasti memahami apa yang baru saja saya ucapkan Dan ngangguk-ngangguk depan TV Sebenarnya cara paling baik untuk berkomunikasi dengan remaja tuh kayak apa sih Mbak? Pertama sih harus dipahami dulu Sosok remaja nih siapa sih gitu ya Jadi pastinya dia bukan anak-anak Dan gak boleh dianggap kekanak-kanakan Karena mereka sudah beranjak ke arah dewasa Tapi belum pol dewasanya Dan mereka sendiri juga kebingungan menghadapi perubahan dirinya sendiri gitu ya Jadi figur remaja nih figur yang gelau tadi Tapi itu harus ditanggepin secara serius Jadi orang tua yang menurut saya tuh jarang banget nganggap remaja tuh serius gitu loh Padahal isu-isu mereka tuh isu-isu yang sangat serius gitu ya Dan remaja tuh banyak sekali pertanyaan Dan mereka emang tugasnya bertanya ya Kita yang dewasa tugasnya menjawab gitu Jadi jangan remaja nanya dicuekin gitu ya Akibatnya mereka nutup diri juga Jadi istilah jadi temennya remaja itu Dalam arti yang sesungguhnya loh Ya jadi obrolan orang tua dengan remaja tuh Bukan lagi nyuruh-nyuruh Atau menghakimi apalagi Tapi justru sharing Dulu ya waktu ibu seumur kamu tuh dulu ya Uh jaman beda deh Jadi dia cerita tentang dirinya Waktu si ibu ini seumur anaknya Nah itu nanti anaknya langsung Masa sih mah gitu banget sih Ih terus mama gimana gitu ya Akhirnya jadi sharing gitu ya Nah ini memang bukan pekerjaan mudah Tapi saya rasa remaja juga pengen ya Bisa cerita-cerita dengan orang tuanya Bisa jadi temen ya Sehingga mereka belajar gimana mensikapi masa remajanya Dari pengalaman orang tuanya juga Waktu dulu mereka remaja Oke Nah sebetulnya yang dinamakan pacaran sehat Dan bertanggung jawab Untuk remaja tuh yang seperti apa sih Baik Mbak Geke maupun Padibio Tendronel sama Padibio juga Mbak Gakadul Mbak Gakadul Sweet 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 Aduh Kalau menurut saya sih pacaran yang sehat tuh Lebih banyak belajar kenal ya Dan pastinya gak sampai ke esek-esek sih Tapi enggak Tapi bahwa ada interaksi seksual ya Dalam hal peluk ya Cium, pegang tangan Itu karena kerja si hormon soalnya Itu gak bisa diapa-apain tuh Karena hormonnya sendiri bekerjanya begitu Nah cuman masalahnya Kita harus bisa ngendalikan hormon kita sendiri Jangan kita yang dikendalikan hormon Jangan gitu ya Oke Jadi hormon yang di otak itu emang kerjanya begitu Itu harus diapa-apain gitu ya Cuman jangan sampai dilepas Karena kalau kata Pak Gebeo tadi Sampai 12 angin nih Itu nanti terjadilah hal-hal yang gak dingin kan Dan akhirnya nanti Jangan sampai kena penyakit seksual menularnya SPD Oke Ngobrolan ini kita akan lanjutkan Anda sudah berminat Saya bisa melihat dari tatapan wajahnya Jangan bergerak Tetap di Global TV Tetap di ada-ada aja Seru Kita masih bersama Ibu Tika Bisono dan Bapak Dibio dari BKKBM Tadi udah seru banget Kita ngobrol tentang gimana sih pacaran sehat dan bertanggung jawab itu ya Tadi udah dijawab sama Ibu Tika Sekarang kita pengen denger gimana sih tambahannya dari Bapak Dibio Pacaran sehat dan bertanggung jawab Bukan berarti saya yang pacaran loh ini ya Sampai Bapak Boleh Bapak Boleh Bapak Elek Bapak pacaran 20 tahun lalu Sekarang juga pacaran tapi sama istrinya Iya bener Jadi memang Pati-Pati Kau dah menceritakan Yang penting pacaran itu harus bertanggung jawab ya Karena harapan BKKBM itu sebetulnya Remaja itu Supaya berhati-hati di dalam pacaran Supaya jangan keterusan itu agar mereka bisa melewati lima transisi masyarakat yang didam-idamkan sekolah setinggi-tingginya nanti mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai kemampuannya kemudian merencanakan berumah tangga dengan baik, tapi kalau kebobolan kan sudah enggak tiga itu sudah bubar nah yang keempat bisa menjadi anggota masyarakat secara baik, yang kelima berpola kehidupan sehat sehari-hari, itu penting nih sehat sehari-hari sehat sehari-hari, harus sehat nah memang yang perlu diwaspada ibu-ibu itu ternyata pacaran-pacaran yang kemudian berlanjut kepada melakukan hubungan seksual itu ternyata lebih banyak dilakukan di rumah orang tuanya kemana pak? kalau remaja-remaja itu pacaran, pegangan tangan, sun pipi terus berlanjut ke hubungan seksual dimana mereka melakukan apa? iya di hotel tapi mbak Tika sudah bilang makanya komunikasi orang tua dengan anak itu yang paling penting biasanya orang tua itu hubungan komunikasinya itu biasanya yang bermasalah itu kalau komunikasi antara anak dengan orang tua itu tidak lancar dan memang hanya 20% lah kira-kira antara anak dan orang tua itu mempunyai komunikasi yang baik 80% itu biasanya remaja dengan para remaja itu yang sering melakukan nah pak, saya juga sering dengar gitu ya bercandaan anak-anak jaman sekarang tuh aloh, kan kalau cuman apalagi kita tahunya anak remaja itu senang coba-coba iya, karena penasaran coba-coba ah coba sekali coba sekali kan mungkin gak akan hamil gitu itu tanggapan bapak nah itu yang berbahaya mencoba sekali itu sangat berbahaya karena meskipun hanya sekali kalau mereka atau pasangannya itu dalam keadaan subur dan sebagainya itu juga bisa jadi jadi jangan sekali-kali mencoba karena memang kalau pada perilaku seksual itu pada remaja remaja laki-laki itu kalau ditanya mengapa kamu melakukan itu ternyata jawabnya karena ingin mencoba-coba karena penasaran begitu perempuannya ditanya kenapa anda melakukan itu ya karena terjadi begitu saja jadi pasrah rupanya dia terlalu diserangnya berlebihan akhirnya tau-tau udah terjadi makanya kalau pacarnya jangan meleng jangan pasrah buat cia-cia di luar sana harusnya sikap nyebrang aja kan gak boleh nyeleng betul mungkin ini juga becandaan lama yang harus diingat ya Pak ya testing-testing ya bahkan cuma coba-coba testing-testing bener testing kan dengan kegiatan seksual itu satu tetes pasti bunting itu oke sekarang kalau kita nanya mungkin gimana cara penanggulangan dari BKKBN ada program-program apa sih Pak untuk menanggulangi kejadian ini tadi kan udah katakan kalau BKKBN kan tidak tidak dibenarkan memberi kontrasepsi pada remaja nanti kan BKKBN bisa didemo nih kalau remaja-remaja diberi kontrasepsi oleh karena itu BKKBN kemudian memberikan pengetahuan yang cukup ya kita memfasilitasi terbentuknya namanya pusat informasi konseling antar remaja itu yang dilakukan dari remaja dari remaja antar remaja baik di tingkat sekolah lanjutan atas maupun di tingkat kemahasiswaan BKKBN memfasilitasi kami mengundang psikolog mengundang dokter ini mengajari mereka supaya mereka itu menjadi konseler sebaya dan pendidik sebaya nanti BKKBN melakukan fasilitasi apa yang dibutuhkan supaya pusat informasi konseling ini diminati oleh remaja-remaja itu yang aku ingin tahu juga dari Mbak Keke tadi kan Mbak Keke bilang wahai para remaja jangan hormon yang menguasai kamu tapi biar kamu yang menguasai hormonmu nah caranya gimana Mbak gimana kita bisa menguasai hormonal kita pertama pada saat berubah ya remaja itu berubah kalau perempuan itu haid biasanya tandanya kalau laki-laki itu mimpi basah nah itu tanda hormon itu udah berubah semua nah ini remaja harus dapat informasi yang penuh sekali tentang apa sih hormon apa namanya yang berubah kemudian ada testosteron ada progresteron cuman mereka mesti tahu karena hormon-hormon itu sebenarnya pada saat mulai akhir balik dia munculnya itu terlalu besar dan kegunaan kapan keluar kapan ditahan itu remaja mesti belajar tentang dirinya dia sendiri oke jadi remaja mesti tahu bahwa dan setiap badan remaja tuh lain-lain deh oke oh jadi kita gak bisa bikinin beda-beda patokan jelasnya gitu standart SOP-nya gitu jadi misalnya gini ada ada remaja yang kalau dipegang kayak gini dia udah ngerasa seru gitu ya gimana gitu ya tapi ada yang sampai disini ternyata berlanjut ke yang lain dan itu dia gak bisa menahan nah ini hal-hal yang harus dibicarakan supaya si remaja saya tahu bahwa pembedan saya terlalu sensitif ya libido saya ternyata harus ke dokter karena ternyata terlalu berlebih oh terlalu berlebih itu harus ke dokter mbak? harus ke dokter karena harus ada terapi akhirnya oh gitu sampai ada terapinya ya kalau memang benar-benar karena kalau libido ini sendiri dilepas begitu aja remaja juga akhirnya terseret terus dengan pada saat libidonya muncul nah BKKBN tentunya fasilitasnya juga sampai sejauh itu makanya banyak hadir dokter juga ya jadi para remaja kenalilah badanmu kenalilah hormonmu tuh sudahkah Anda mengenali badan Anda masing-masing wahai para remaja yang ada di studio wuhh ini ada remaja lewat semua jangan-jangan ini terakhir untuk Mbak Tika dan juga Pak Dibyo pengaruh modernisasi dalam kehidupan remaja Indonesia seperti apa? nah ini yang juga menjadi salah satu faktor ya pemicu karena terus terang saja ini hampir 95% remaja kita itu ternyata pernah terpapar oleh pornografi jadi ini memang agak mengkhawatirkan ya begitu ditanya mengapa Anda melihat pornografi? karena tidak sengaja tapi tidak sengaja itu hampir tiap hari ya repot nah ini harus mereka kalau tidak punya bekal yang cukup tadi yang dikatakan oleh Mbak Tika itu akan mendorong mereka kemudian ingin melakukan atau mencoba seperti yang dia lihat itu oleh karena itu BKKBN programnya tadi kita sebut namanya program genre generasi berencana kita pakai salamnya seperti ini gimana Pak? ini mirip salam perdamaian ya ini mal seliru jangan terjadi apa-apa terhadap sekswitas napsa dan HIV AIDS penyakit penular itu salamnya begini jadi kalau pacaran kalau sudah mau tepar itu langsung salam generasi Bang salam generasi lemak ya gak jadi berhenti langsung Bang terakhir singkat saja Mbak Keke kita pengen dengar juga bagaimana cara kita membentengi diri terhadap modernisasi yang pasti kita harus lebur di dalam arti modernisasi itu apa lebur di dalam arti modernisasi yang itu masalahnya adalah masalah pengetahuan juga oke dan banyak bertanya remaja harus banyak bertanya iya jangan salah cari tempat informasi terima kasih banyak untuk informasi yang sudah dibagi serhat selalu biarlah Anda yang mengenali diri Anda kita bersenang-senang lagi besok tetapi ada-ada aja semua bilang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton